Musik Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menggambarkan seorang guru seperti seorang petani dan anak didik seperti benih tanaman yang berbeda-beda. Jika seorang petani menanam benih jagung, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi jagung. Ia tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya menjadi padi. Dia hanya bisa menjaga, merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh sesuai dengan semestinya, sehingga tumbuh menjadi tanaman jagung yang berkualitas. Begitupun peran dan tugas seorang guru, ia tidak bisa merubah watak dan karakter anak didiknya. Yang bisa ia lakukan adalah menuntun, memberi arahan, menjembatani, dan mendorong anak didiknya untuk terus berkembang sesuai dengan watak dan karakternya. Setiap anak juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Sedangkan guru bertugas untuk membantu, menggali, dan menemukan potensi setiap anak didiknya. Yakni dengan memupuk potensinya tanpa harus mencerabut watak dan karakter seorang anak didik. Tujuan pendidikan menurut Kihajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan Kihajar Dewantara yaitu ingarso sung tulodo yang artinya di depan memberikan contoh, ingmadio maun karso yang artinya di tengah memberikan semangat, dan tutwuri handayani yang di belakang memberikan dorongan. Dengan memahami pemikiran Kihajar Dewantara tersebut, sebagai seorang guru kita harus memulai pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kemerdekaan untuk belajar pada murid. Tetapi sebelum menerapkan pembelajaran yang merdeka, guru harus paham beberapa hal yang dapat menunjang terlaksananya pembelajaran tersebut. Di antaranya yaitu, yang pertama, menganggap semua siswa adalah bintang. Bintang yang memiliki warna yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai seorang guru yaitu menerima dan memantik siswa untuk fokus pada potensi atau kekuatan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu, dengan meninggikan bukit tidak meratakan lembah. Sebagai seorang guru, bertugas membantu siswa untuk menggali dan menemukan potensinya dengan tidak menyamaratakan potensi pada siswa karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Dari ilustrasi di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap siswa memiliki keunikan. Setiap siswa tidak dapat dibanding-bandingkan antara siswa satu dengan yang lainnya. Sehingga guru lebih fokus pada kelebihan siswa dan lebih menghargai potensi yang dimiliki oleh siswa. Terima kasih. Terima kasih.